Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kelinci, kali ini saya akan mencoba berbagi tip bagaimana caranya mentato telinga Kelinci agar si Kelinci tidak merasa kesakitan terkadang kita masih direpotkan dengan Kelinci yang tidak bisa diam saat kita tato karena si Kelinci merasa kesakitan telinganya kita tato namun sebelumnya disini akan saya coba sedikit jelaskan sebenarnya Kelinci itu tidak semua wajib ditato telinganya Sobat Kelinci namun ada beberapa Kelinci yang wajib ditato diantaranya adalah Kelinci yang dilengkapi dengan pedigree dan Kelinci yang akan mengikuti kontes nah Kelinci-Kelinci tersebut wajib telinganya untuk ditato tapi kalau misalnya Sobat Kelinci Kelincinya tidak pedigree atau tidak akan mengikuti kontes misalnya mau ditato itu sah-sah saja Sobat Kelinci baik kita lanjut saja ke pokok permasalahannya sebelumnya kita siapkan alat-alatnya yang pertama ada ini ini yang pokoknya Sobat Kelinci yaitu mesin tato peserta jarumnya ini sebenarnya mesin tato ini untuk alat sulam alis cuma ini bisa digunakan juga untuk men-tato telinga Kelinci sudah saya gunakan sekitar selama satu tahun nih Sobat Kelinci yang kedua tinta beserta cupnya yang ini tinta tato kalau misalnya Sobat Kelinci tidak punya tinta tato Sobat Kelinci bisa alternatif lain dengan menggunakan tinta bak bisa juga digunakan untuk men-tato nah tidak ketinggalan ini Sobat Kelinci tisu basah Super Magic sama ini TKTX nah kedua bahan ini inilah pokoknya Sobat Kelinci inilah kuncinya agar Kelinci tidak merasa kesakitan saat kita tato ya mungkin ini bisa dibilang obat kali ya Sobat Kelinci ya obat kebas obat anti kebas obat kebas jadi si Kelinci merasa kebas gitu kebal terhadap apa rasa sakit disini akan saya jelaskan cara penggunaannya Sobat Kelinci yang pertama kita gunakan dulu ini Sobat Kelinci ini bentuknya krim kita oleskan di telinga Kelinci yang sebelah kiri sebenarnya untuk TKTX ini penggunaannya setelah dioles oleh TKTX ini seharusnya di apa itu dibalut sama ini apa plastik jadi untuk memperkuat reaksi dari obat kebas TKTX ini cuma karena susah untuk membalut telinga Kelinci menggunakan plastik setelah dioles TKTX ini maka kita biarkan saja selama kurang lebih 40 menit nah setelah 40 menit dioles dioles dengan TKTX ini kemudian kita oleskan dengan tisu basah Super Magic ini setelah dioles oleh tisu basah Super Magic ini biarkan selama sekitar 15 menit agar si apa cairan di tisu basah ini menyerap ke telinga Kelinci nah setelah 15 menit barulah kita langsung bisa mentato si telinga Kelinci Insya Allah Kelinci tidak akan merasa kesakitan jadi terkadang kan ada tuh Kelincinya gak bisa diem karena sakit sampai di apa dibalut sama kain si Kelincinya atau sampai dipegangin sama beberapa orang gitu agar Kelincinya diem nah Insya Allah memakai kedua obat ini Kelinci akan diam buktinya kita lihat aja videonya Sobat Kelinci bagaimana cara saya mentato Kelinci cuma seorang diri Kelincinya diam tidak reaksi apa-apa jadi meskipun si alat tato ini menusuk-menusuk telinganya si jarumnya ini Kelincinya akan diam saja tidak merasa kesakitan nah bisa dilihat kan Kelinci yang saya tato ini saya mentato cuma seorang diri saya cuma megang telinganya saya tato telinganya juga diam saja tidak bergerak apa-apa karena telinga Kelinci sudah kebas oleh kedua obat tadi Sobat Kelinci yaitu TKTX dan Supermagic nah ini Kelinci satunya lagi juga sama diam saja tidak merasa kesakitan dapat dilihat Sobat Kelinci nah itulah cara saya mentato si Kelinci semoga tip ini tip sederhana ini bisa bermanfaat buat Sobat Kelinci yang merasa kerepotan karena si Kelincinya kalau ditato merasa kesakitan sehingga tidak bisa diam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat peranak lebih